yang anehnya aki itu udah dicopot masa kelakson masih bisa bunyi nah cara logikanya itu kalau Aki masih ada umur tinggal bahasanya koslet atau apakan gitu ini aja dicopot ke masih bunyi kelakson gara-gara hamil meninggal dari keluar ini anaknya Iya meninggal berkut bayi di dalam kandungan memang saya lihat udah posisi di lokasi ini darahnya pun sampai nempel di disetir di pintu dagingnya pun sampai kepala pecah denger suara aja seperti orang kesakitan Aduh tolong tolong ya saya memang udah terbiasalah halo semuanya kembali lagi di lantar malam bareng gue Jamal dan sekarang kita ada di segmen telusur selamat menikmati selamat menikmati di kesempatan kali ini gua dan tim lantar malam mencoba datang ke daerah Teluk Pucung yang ada di Bekasi karena menurut informasi disana terdapat salah satu tempat penyimpanan dari kendaraan-kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang biasa dikenal dengan sebutan kuburan motor begitu sampai di lokasi gua dan tim lantar malam cukup dibuat terkejut dengan pemandangan yang ada di lokasi kuburan motor ini di lokasi dengan luas 2500 meter persegi ini terdapat ratusan bangkai motor yang sudah menumpuk bahkan ada beberapa kendaraan yang ditumpuk hingga setinggi kurang lebih 2 meter di sana kita pun bertemu dengan penjaga dari kuburan motor ini yang bernama Pak Udin disini Pak Udin pun berbagi cerita tentang latar belakang dari kuburan motor yang ada disini beliau cerita kalau motor-motor ini kebanyakan merupakan hasil sitaan dan juga kecelakaan lalu lintas yang sudah ada sejak tahun 90an dan ternyata gak cuma kendaraan motor aja yang disimpan disini di area belakang dari kuburan motor ini juga terdapat kendaraan-kendaraan mobil yang juga disimpan di kuburan motor telupucung ini kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol lebih lama lagi Pak Udin juga menceritakan beberapa kejadian mistisnya selama menjadi penjaga kuburan motor saya kesini tuh 91 91 tapi dipercaya dilepas 94 kalau masa 94 masih masih sepi masih belum ada perumahan kalau untuk klakson bunyi sendiri dulu dulu sering memang benar yang anehnya aki itu udah dicopot masa klakson masih bisa bunyi nah cara logikanya itu kalau aki masih ada umur tinggal bahasanya koslet atau apakan gitu ini aja dicopot ke masih bunyi klakson itu masih inget ya yang mana Pak kendaraan waktu masih disini bis waktu itu ngelintas orang ya bis itu Masari kalau untuk motor jarang ya kalau untuk motor banyak bunyi ketak 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 itu tapi kalau untuk lampu nyala sendiri atau klakson itu dari mobil banyakannya masih ada mobil yang mana udah pada nggak ada udah nggak ada aku lihat tadi di dalam tuh ya itu ada KWK ada mobil taksi jaman dulu ya Pak ya abis tiga perapat aja kan tinggal kerangka-kerangkanya itu ya udah dari tahun 90 sekian ada yang lebih hancur dari teksi yang sama kereta yang mana Pak Udin? ada masih ada bangkit-bangkit ada Toyota Apansa sama Sedan yang kalau saya tutup rumput masih Masih kereta pasar baru satu yang terus di blok kapal blok kapal kan masih wilayah saya yang kecelakaan kereta itu sama orang-orangnya gak Pak Udin? iyalah iya sendiri sendiri kalau KWK kenapa banyak yang KWD? celakaan juga laka sama motor tuh laka-laka tuh ini yang yang akan bisa disini sampai kembali sampai kembali ini ini wah itu KWK lama tuh sama motor juga ini juga sama motor tuh motornya masih di dalam itu itu masih di dalam iya kan ada barang buktinya juga lama ini gak hampir sepuluh tahun ini sampai tinggal juga korban ya korban korban yang motor kerangka-kerangka ini paling lama ini paling lama ini dulu motor ini dulunya mulus ya hancur dengan sendirinya aja ini sama kecelakaan lusbak iya kecelakaan melindes apa apa Pak? melindes motor nabrak melindes yang itu juga sama ini ini bisa berapat kalau menampakan seperti orang yang yaitu saya ikutin kok ini jam 2 berani banget gitu kan saya ikutin masuk ke dalam bis saya ikut masuk pendalipun yang gak ada merinding ternyata gak ada apa-apa sebelah pagar batas saya itu waktu saya masih tidur di sana itu aja sebenarnya kalau untuk yang hal seperti itu ya yaitu seperti nenek kakek-kakek gitu ya sama seperti itu juga tau-tau-tau ngeluat yaitu kan di samping mobil bisa uber gak ada gitu jadi yang ada kontak batin aja tandanya oh berarti bukan asli orang itu aja sebenarnya itu mobil yang gitu taksi taksi itu kenapa kecelakaan mobil sama mobil itu mobil sama mobil sama mobil sama mobil yang mana keluar penyidiknya juga udah fungsiun berapa berapa orang yang meninggal kalau gak salah satu supirnya aja balet kosong oh supirnya aja yang metro ini kenapa Pak Udin laka dulu di tol tahun 9 tol Bekasi Timur ini dia sendiri apa bawa penumpang banyak korbannya juga korbannya banyak ini sama yang di belakang sama apa itu kejadiannya beda 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 lagi terbalik sendiri terbalik sendiri korbannya berapa pada berapa 6 berapa yang meninggal 6 ini tahun berapa Pak Udin masih inget gak sekitar 9 6 mungkin 9 6 ya masih metro minit dulu berarti dari cerita-cerita Pak Udin yang dibagikan ke kita ada sebuah cerita yang cukup miris ketika gue dan tim lentar malam mendengar ceritanya dimana beliau bilang kalau istri dan ketiga anaknya meninggal dunia pada saat beliau tinggal di kuburan motor ini pada saat tahun 90 berapa ya saya itu mancing sama anggota waktu itu masih sama anggota tiketnya ke laut bersini istri saya tinggal sama anak saya masih waktu itu masih SMP matanya istri saya itu datangin pintu tinggi gede jenggot abu setelah itu langsung keserupan akhirnya datangin dari kampung pandil orang yang ngerti ngerti akhirnya mau ngajak istri saya itu jadi kemungkinan mau ngajak begitu jadi arwah penasaran lah mungkin disebutnya itu mungkin penghuni tetapnya itu penasaran mau ngajak istri saya itu akhirnya istri saya juga ya meninggalnya ya seperti itu mungkin 2017 ini pas sholat izin sholat dohor akhirnya udah gak bisa bangun lagi rumah sakit nampas ada tapi gak sadar-sadar sampai meninggal di rumah sakit umum mendadak saya punya anak lahir di kampung setelah udah 40 hari bersama saya disini disana sehat disini dulu dapat seminggu jangan dibawa ke rumah sakit gak ketolong padahal gak sakit gak apa padahal gak sakit baru ke sini seminggu iya padahal dari sana sehat dari kampung udah 40 hari lah udah 40 hari anak saya udah tidak disini meninggal disini yang pertama yang kelahiran 81 sekolah SD nya kan di MU nya di kampung yang ketemu orang tua disini disini dapat seminggu sakit akhirnya dibawa ke Cipto dapat seminggu di Cipto gak ketolong yang ketiga bayi juga perempuan dibawa ke sini itu yang ketiga sama sama yang kedua tadi kedua anak saya semuanya yang gak ada tiga yang dipercaya tiga saya ternyata ya setelah saya udah seperti itu baru istilahnya pendekatan dirilah sedang di di lokasi area sekitar kuburan motor teluk pucung ini terdapat juga makam keramat dan pemakaman umum yang menjadikan suasana lokasi kuburan motor ini terasa mencekam nah menurut kesaksian Pak Udin yang didapatkan dari cerita warga asli sana di area belakang kuburan motor ini dulunya pernah dijadikan tempat penjagalan manusia di jaman penjajahan dulu memang ada apa rompatu kuburan di situ akhirnya saya perbaiki di batu nisat dan macam tembok barulah mengenal mengenalkan tadinya sebelum mengenalkan diri waduh memang luar biasa disini menurut ceritaan warga kampung setempat ini itu belakang ini penjagalan 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 sapi bahwa manusia pinggir kali jaman-jaman jaman-jaman jaman dulu jaman landak apa ya lah gitu pas jaman penjajahan tapi pernah juga tahun berapa masih ingat ada yang izin ke makam sana bahwa sesajahan bawa apa saya ini silahkan bawa limun ada nyang saya makan disini jangan ada izin itu taunya lari-lari kesini kenapa yang hadir gak ada kepalanya berarti berarti yang dipotong potong di sana menurut cerita warga kampung kalau untuk saya ini cerita asli waktu itu ada pemakaman pertama disini orang kampung asli batas saya keluar hamil lahir tapi gak keluar meninggal dengan baiknya dimakamkan disitu malam ketiga padahal masih sore bisa belum sampai magrib udah lewat asap asap ngebentuk pocongan pocongan ternyata aslinya sama yang di film beda jauh saya kira mau ke saya ngebentuk ngebentuk pocongan tapi kebawahnya lancip gitu mukanya untuknya gak menghadapi saya sakira mau ke saya kan dekat ini kan waktu itu kan saya tidurnya disitu karena belum ngebangun ini kan 2001 ngebangun ini dulunya kan itu di tempat tidur saya yaitu hasilnya sebenarnya begitu itu meninggal di keluar iya meninggal berikut bayi di dalam kandungan yaitu lahir gak ketolong lah lahir gak ketolong nah ini makam ini yang ikuni saya ya makam yang saya iku makam makam yang tadi pahudin bilang keramat iya betul ini lihat makam kan bisa tuh makam ada dua kan ini masih kebawa wilayah saya batas oh ini masih lahannya pahudin itu dua makam keramat saya sampai sini sudah ada makam cuma diperbaiki sama saya di keramik itu iya betul yang makam ini yaitu setelah benerin ramit gak pernah itu dengan saya lah silahnya gitu gak pernah ganggu apa gitu ketemukannya itu makam dua itu oh iya dulu ini katanya nih disini ya dalam tutupan masih ada keramik keramik begitu tuh ya tuh keramik tua mungkin tuh keterkubur ini batas kita ini kali kali ini yang sebut kali aliran CBL itu sih pak jadi kita kemana mana ini kan kita lihat batas kita ini ini berarti sejarah apa anak pembuangan keramik keramik ini gitu loh bener kenapa waktu yang sebut penjagalan orang di sekitar mungkin zaman dulunya ini kan keramik keramik ya kan berarti kan zaman dulu tempat yang tadi mau jangan pengerkali ini atasnya tempat penjagalan 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 zaman dulu selain selain kita mendapatkan cerita dari Pak Udin kita juga mendapatkan cerita dari narasumber lain yang bernama Pak Subur beliau adalah petugas kebersihan di area kuburan motor ini disini beliau juga menceritakan beberapa kejadian pengalaman misisnya selama berada di lokasi kuburan motor kenalkan nama saya Abdul Subur petugas kebersihan di kuburan motor umur saya 49 monek saya disini kerja sebagai petugas kebersihan masuknya dari 2004 2004 sampai sekarang 2021 ya yaudah hampir jalan 16 tahun hidup karena Pak Udin ya kalau sama Pak Udin hanya kenal lama aja hanya kenal lama waktu itu pun jarang ngobrol itu kalau sekarang ya lebih kayak teman aja gitu jadi saya pas pulang naro gerobak ngobrol dulu ngopik dulu sama Pak Udin gitu ini awalnya jadi saya pas begitu narik gerobak kalau gak salah setengah delapan setengah delapan memang cuaca lagi cerah jadi pas naro gerobak langsung waktu itu di samping saya ada pohon beringin yang sangat tinggi mas gitu angin kenceng sekali disitu kenceng saya perhatiin pohon lain kok gak bergerak gitu gak bergerak kok cuma pohon beringin doang yang bergerak tapi saya gak langsung ngomong macem-macem lah gitu ya mungkin hanya angin aja kali ya udah saya taruh gerobak pulang yang lebih jelas lagi suara di samping pager lokasi kuburan motor itu ada pemakaman baru kalau kalau gak salah mas di depan mobil ini jadi meninggal yang ke tujuh malamnya itu ada suara seperti ada yang baca di depan makam jadi bener-bener jelas banget suaranya mas seperti baca yasin gitu jadi kok kata saya ada yang orang lagi baca tadarusan di atas makam yaudah saya gak banyak ngomong lah gitu ya gak banyak tingkah langsung saya balik pulang dari beberapa kejadian mistis yang dialami pas subur ada satu kejadian yang diceritakan oleh beliau yang membuat gua dan tim lenter malam ini cukup merinding dimana beliau pernah mendengar jeritan tangis dari sosok yang kesakitan dan meminta tolong beberapa saat setelah ada kendaraan yang baru mengalami kecelakaan disimpan di kuburan motor ini pernah terjadi lagi itu mobil pick up kalau gak salah jadi mobil itu kejadian entah dimana terjadi tabrakan supirnya pun sampai supir tahu kenek gitu ya saya gak tahu sampai mati di tempat airnya dibawa kemari kalau gak salah itu dibawanya sore sore kayak raja empatan memang saya lihat posisi di lokasi ini darahnya pun sampai nempel disetir di pintu dagingnya pun sampai kepala pecah sampai di malam harinya baru satu hari baru satu hari cuma hanya denger suara aja seperti orang kesakitan aduh tolong tolong saya memang sudah terbiasalah lelaki supir supir kenek lah saya tahu teman saya yang satu profesi sama itu sudah meninggal dunia kalau gak salah yang ke 40 saya jam segini lah sekitar jam setengah lapanan naruh naruh gerobak waktu itu gerobak saya naruh bukannya di belakang agak ke depan jadi berdekatan sama pintu yang tadi saya kunci pintu gerbang nah disitu saya ada yang manggil satu kali dua kali sampai tiga kali saya tetap gak mau menjawab soalnya kalau kata orang tua saya kalau ada yang manggil kalau belum nampak kamu jangan sekali-kali kamu jawab sakit kamu jadi satu kali manggil nama saya subur memang saya baru melangkah satu saya berhenti saya berpikir kok ada manggil suara saya ya saya melangkah lagi manggil lagi nama saya subur nah disitu saya ingat omongan orang tua saya sampai ketiga kali subur saya lihat tengok-tengok gak ada gak ada jelas nampak manusia yaudah saya lanjutin pulang pernah tahun kapan yaudah lupa juga saya disini ada mobil yang masuk kalau gak salah mobil mobil truk pak mobil truk jadi cuma hanya kepala sama yang buat direkan aja ya katanya kasus-kasus apa saya gak tahu saya jalan kayak ada suara anak kecil bercanda percis di depan kepala mobil yang berada disini pas kebetulan saya lewat menurut saya lewat ya jam-jam seginilah saya kalau pulang ya antara anak kecilnya beberapa orang saya gak tahu perasaan kayaknya banyak gitu banyak sangat geli temukan mereka bercanda yaudah sayang ya yang saya tadi bilang semuanya suara aja saya berpesan kepada pengemudi baik mobil baik motor kalau kita lihat kendaraan yang berada disini ya itu kan yang namanya musibah ya mas jangan sampai terjadi lah jangan sampai lalai kita dalam pengemudi karena lalai ya berakibat kendaraan kita berada disini ya saya mesang kepada pengemudi baik motor baik mobil selalu berhati-hati waspada dan bersabarlah kalau dalam keadaan di jalan dan jangan lupa sebelum kita berangkat harus baca doa doa apapun insyaallah kalau kita ingat kepada yang maha kuasa insyaallah selamat sampai tujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Subur gue menghimbau ke teman-teman semua untuk selalu berdoa dan berhati-hati selama berkendara dan jangan sampai kendaraan kalian berakhir di kuburan motor yaudah mungkin untuk video kali ini cukup dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Telusur karena kemungkinan kedepannya video-video terbaru dari segmen Telusur ini bakalan kita upload khusus di channel Telusur yaudah gue Jamal dari Lentara Malam pamit sampai jumpa di segmen Telusur selanjutnya bye selamat menikmati 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 selamat menikmati